Intro Hai hai hai, selamat berjumpa kembali di channel ini Di dalam dunia seni peran, untuk memerankan berbagai karakter yang berbeda adalah pengalaman yang ingin dirasakan oleh setiap artis dan aktor profesional Apalagi peran tersebut sangat berbeda dengan pribadinya sendiri Misalnya menjadi orang gila, culun, dan keterbalakan mental Hal ini menjadi daya tarik dan memerlukan perjuangan tinggi untuk memerankannya Kali ini kita akan membahas mengenai artis yang pernah memerankan toko unik dalam sebuah sinetron Siapa saja ya Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini Number 1 Tengku Rian Menyusul kesuksesan aktor senior Anjas Mara sebagai toko cecep Aktor tampan Tengku Rian ternyata juga ikut terjun untuk mengambil peran sebagai orang culun bernama Yoyo Dalam serial film si Yoyo pada tahun 2003 silam Sinetron ini berkisah tentang perjalanan seorang anak berusia 20 tahun dengan level kecerdasan layaknya anak SD Nah guys, dalam aktingnya ini Tengku Rian kerap kali bermain dengan anak-anak di kampungnya dan menjadi bulan-bulanan bagi mereka Number 2 Reza Rahardian Aktor multi-talenta ini juga termasuk dalam jajaran artis yang pernah memerankan karakter unik dalam sebuah film ataupun sinetron Reza memiliki cara tersendiri dalam menarik penonton Terbukti dalam setiap film yang ia bintangi selalu sukses membuat penonton terbawa dalam suasana Pria keturunan Iran dan Amon ini sedang naik daun Dirinya sedang dinobatkan sebagai aktor terpopuler di tanah air Film apa sih yang dibintangi Reza dengan karakter yang unik? Bagi penggemar sinetron pastinya sedikit banyak sudah tahu tentang hal ini ya Reza membuktikan totalitas aktingnya saat berperan sebagai tokoh ikonik Bosman dalam film garapan sutradara Upi Avianto yang berjudul My Stupid Boss Film ini merupakan film komedi yang dirilis perdana pada tahun 2016 lalu Dalam film ini Reza menjadi seorang pria gendut dengan kepala hampir botak menyebalkan pelit dan mau menang sendiri Ia beradu akting dengan lawan mainnya yaitu bunga citra lestari Siapa yang menyangka jika film tersebut mengantarkan Reza kembali untuk mendapatkan penghargaan sebagai pria terbaik dalam film tahun 2017 3. Tisha Biani Mendapat peran sebagai Aisyah dalam film catatan harian Aisyah Ternyata Tisha telah mendalamin peran sebagai sosok gadis muda yang memakai hijab, lugu, soleha yang berasal dari kampung Dia menjadi siswa baru dalam salah satu sekolah ternama dan elit di ibu kota Pastinya kalian tahu kan guys bagaimana penampilan para siswa yang hidup di perkotaan Pastinya sangat berbeda 180 derajat dengan siswa dari kampung Di saat semua temannya memakai mobil saat bersekolah, tapi tidak dengan Tisha Ia malah naik sepeda ontel setiap harinya Hal tersebutlah yang membuat dirinya menjadi bahan tawaan bagi teman-temannya 4. Cutsiva Artis berperas imut ini memang kebanjiran job untuk bermain film ya Sampai-sampai dirinya juga pernah memperlihatkan totalitas aktingnya dengan berperas sebagai orang yang unik Project web series Pigeon Teens Reborn digarap oleh Indonesia dengan bertajub Beautiful Story of Beauty Serial ini mendapuk Cutsiva untuk menjadi bintang utama wanita yang berperan sebagai Bianca Bianca adalah seorang siswa cupu dengan ciri khas berkacamata besar yang dipakainya 5. Zoe Abbas Jackson Selain menjadi seorang artis, ternyata Zoe juga mendetik karirnya sebagai seorang model Tak heran, karena dirinya memiliki wajah yang cantik dan karismatik yang bisa terbilang tinggi Salah satu sinetron yang diperankan Zoe adalah cinta tapi benci yang ditayangkan oleh stasiun televisi SCTV Dalam sinetron ini, Zoe mendapat peran untuk mengisi karakter dua wanita sekaligus Pertama, sebagai Anya Sosok wanita culun dengan kacamata besar Suatu hari, dirinya pernah menjadi objek taruhan oleh pria tampan yang dikagum-kagumi oleh siswi di sekolahnya Yakni Diego Peran kedua, yaitu sebagai Naya Sosok wanita kembaran Anya yang sering sakit-sakitan 6. Esa Sigit Aktor tampan dan berambut gondrong saat ini memang kerap kali muncul di film-film Indonesia Mulai dari dirinya masih kanak-kanak, totalitasnya dalam seni peran memang tidak diragukan lagi Apakah kalian masih ingat sinetron herds series? Bagi kalian yang lahir tahun 90-an, pastinya tahu dan pernah menonton sinetron yang satu ini Sinetron yang rilis tahun 90-an ini memerankan Esa Sigit dengan artis mungil Yuki Kato Keduanya masih berumur kira-kira belasan tahun Dalam sinetron itu, Esa memerankan toko didit yang culun dengan khas kacamata besar Dirinya suka diisengin oleh teman-temannya lantaran sifatnya yang culun tersebut 7. Alicia Subandono Artis 29 tahun ini telah banyak membintangi sinetron tanah air Istri dari aktor Duda Herlino ini pernah mendapatkan peran protagonis dalam sinetron Upik Abu Dalam hal ini, ia beradu akting dengan artis bule yang saat ini sudah tidak aktif lagi di layar kaca Yaitu Cinta Laura Peran Cinta Laura memang menjadi wanita centil, jahat, dan judas Nah jadi, Alicia kerap kali mendapat perlakuan jahat dari saudaranya itu 8. Zumi Zola Pada 6 Juli 2004 silam, sinetron culunnya pacar kuta yang perdana menghiasi layar kaca Indonesia Sinetron ini dibintangi oleh aktor tampan Zumi Zola, Putri Patricia, Sandy Sharif, dan Joy Richard Peran yang dimiliki Zumi adalah sosok mahasiswa culun dan miskin Tapi hal itu hanya ia gunakan untuk penyamaran Agar dirinya tidak disukai oleh wanita-wanita di kampusnya 9. Feby Rastanti Para warganet pastinya kenal dengan artis cantik ini Di tahun 2013 silam, Feby sempat memerankan toko culun dalam sinetron Diam-Diam Suka Dia memiliki nama Sri Akamso Sosok perempuan lugu, lumayan tomboy, tetapi cerdas dan mandiri Feby bersekolah dengan saudaranya Naomi Tapi di sekolah tersebut dirinya kerap menjadi bahan cemoh-ohan karena penampilannya yang jauh dari kata populer 10. Anja Smara Suami dari Dianitomi memang sudah tidak diragukan lagi untuk urusan akting Bisa dikatakan rajanya sinetron pada era 80-an Anja Smara selain memiliki wajah yang tampan Dirinya juga sangat lihai dalam memerankan sebuah tokoh dalam sinetron Tak tanggung-tanggung, dirinya pernah memerankan toko culun dalam sinetron wah cantiknya sebagai cecep Karakter cecep di sini memang cukup menarik perhatian para penontonnya Bagaimana tidak, di dalam citra tampan yang dimiliki Anja Smara Ternyata dirinya telah berani mengambil resiko untuk peran sebagai tokoh orang culun Cecep adalah seorang pria kampung yang memiliki keterbelakangan mental layaknya seorang anak-anak yang berusia 8 tahun Ciri khas yang dimiliki cecep juga sangat cepat dikenal masyarakat Yaitu, rambut beberapa helai yang tegang berdiri di kepalanya seperti antena Terima kasih telah menonton!